Selamat pagi, selamat bergabung di Praktikum Peneumatik. Pada pertemuan Praktikum yang pertama ini, kita akan mendalami tentang komponen dasar rangkaian Peneumatik. Sebelum kita mendalami tentang komponen-komponen, kita perlu tahu dahulu klasifikasi dari sistem Peneumatik. Mengapa komponen-komponen ini harus diklasifikasikan atau dikelompokkan? Karena dalam rangkaian sistem Peneumatik, setiap komponen memiliki fungsi sendiri-sendiri. Kita lihat klasifikasinya. Dalam rangkaian Peneumatik, komponen dibagi menjadi lima kelompok. Yang pertama yaitu sumber energi udara ke atas kanan. Kemudian sinyal input yang terdiri dari katup tekan, katup tuas, tubrol, sensor, dan lain-lain. Kemudian kelompok yang ketiga yaitu memproses sinyal atau prosesor terdiri dari katup kontrol N, katup kontrol OR, katup kontrol N OR, dan lain-lain. Kemudian pengendali sinyal terdiri dari katup pengendali sinyal atau out pengendali sinyal atau biasa disebut dengan katup kontrol ARAH. Kemudian yang terakhir adalah outputnya berupa aktuator. Ini bisa aktuator yang gerak lurus maupun aktuator yang gerak lingkaran. Berikut adalah contoh bentuk dari rangkaian yang digambarkan dalam simbol. Dalam pembacaan rangkaian, tidak dimulai dari atas ke bawah, tapi dari bawah ke atas. dimulai dari energi supply atau sumber energi, kemudian sinyal input, kemudian memproses sinyal atau sinyal prosesor, kemudian pengendali sinyal atau final control element, dan baru output berupa aktuator. Sekarang kita lihat satu persatu dari komponen-komponen berikut. Yang pertama adalah sumber energi pertekanan yang terdiri dari kompresor. Kompresor diklasifikasikan menjadi beberapa bagian atau beberapa bentuk kompresor. Yang pertama adalah positive placement yang terdiri dari dua kompresor, yaitu resiprocutting dan rotari. Pada kompresor resiprocutting dibagi menjadi tiga kompresor, yaitu kompresor gerak stone, kemudian librin, dan diapragma. Untuk kompresor rotari, dibagi menjadi lima kompresor atau diklasifikasikan, dikelompokkan menjadi lima kompresor, yaitu loop, kemudian liquid ring, kemudian sliding point, kemudian monoscrew, dan yang terakhir adalah twin ring. untuk yang kedua, yaitu dinamik atau kompresor dinamik, dibagi menjadi tiga, yaitu centrifugal, axial, dan ejector. berikutnya adalah air service unit atau unit pelayanan udara. Air service unit terdiri dari satu saringan udara terkutar, yaitu alat yang digunakan untuk menyaring kotoran atau debu dari tabung kompresor, dan juga berfungsi memisahkan air yang telah terkondensasi dari udara mampat. Dua, pressure regulator, berfungsi mengatur tekanan udara yang akan digunakan pada sistem peniometrik. Tiga, adalah pressure gas, yaitu alat yang digunakan untuk mengukur tekanan udara. yang keempat, yaitu publikator yang berfungsi menyalurkan minyak berupa kabut. Pada bagian empat ini, biasanya digunakan untuk rangkaian peniometrik yang besar. Ini adalah bentuk dari air filter atau saringan udara. kemudian ini ini adalah bentuk dari pressure regulator. Berikutnya adalah bentuk dari pressure gas. Dan yang terakhir adalah bentuk dari publikator. Lanjut, elemen input. elemen input berfungsi memberikan sinyal untuk dipertes. Yang termasuk elemen input adalah satu, swaton, dua, selektor, tiga, proximity suite, empat, lima, one way low control, dan yang keenam adalah sensor. Ini adalah contoh bentuk dari elemen input. ini yang di putus button. Kemudian ini adalah yang roller. Dan masih banyak lagi bentuk. Kalian bisa searching di Google. Kemudian elemen pemproses. Setelah input diberikan, maka sinyal yang diberima akan diproses atau dieksekusi. yang termasuk elemen pemproses adalah satu, shuttle valve. Shuttle valve atau biasa disebut dengan berbang logika N. Berbang logika N jadi input yang diterima elemen haruslah memenuhi nilai satu, satu. Jika tidak, maka elemen ini tidak akan memproses. Pengertiannya adalah ketika elemen input itu hanya ditekan satu, maka shuttle valve tidak akan berfungsi. Tetapi dua dari elemen input harus ditekan bersamaan. Maka shuttle valve akan berfungsi. dua, dual processor. Dual processor atau berbang logika OR bisa terpenuhi minimal sedikitnya salah satu kondisi. Satu terpenuhi. Jadi, bisa satu, nol, atau satu, satu. Jadi, inputnya bisa ditekan satu, atau dua-duanya ditekan. berikutnya adalah time delay. Time delay adalah komponen yang berfungsi untuk mengatur waktu tunggu untuk proses selanjutnya. Ini adalah contoh dari shuttle valve. Dan ini adalah contoh dari dual pressure. Yang ketiga, ini adalah contoh untuk dari time delay. Lanjut, elemen pengendali sinyal. Setelah melewati tahap proses, akan diberikan sinyal kontrol. Komponen yang termasuk dalam elemen output sinyal kontrol adalah valve pengendali atau katuk kontrol arah. Ini adalah beberapa contoh dan masih banyak contoh lagi. Yang pertama yaitu 3 per 2 valve valve. Ini artinya di dalam komponen ini ada dua ruang yang kemudian di sini ada tiga masukan. Punya adalah 5 per 2 sama ada dua ruang ada tiga input outputnya. Kemudian sama 5 per 2 valve double pilot. Kita akan dalami lebih lanjut di pelajaran sistem robot kita. L adalah elemen output atau elemen kerja. Elemen kerja merupakan elemen akhir yang berfungsi sebagai elemen berat pada rangkaian. Dan termasuk elemen kerja antara lain single acting cylinder dan double acting cylinder. Yang ketiga adalah rotary cylinder. bedanya antara single dan double terletak pada katuk input outputnya. Kalau single cylinder ini hanya ada satu di mana di dalam tapung ini ada pegasnya. Sehingga dia akan kembali ke posisi seperti ini ketika tidak ada udara dan pegas itu akan mengembalikan pada posisinya ini. sedangkan untuk double acting cylinder ini akan bekerja maju dan mundur ketika ada masukan dan ada yang dibuang udaranya. Misalnya ada bagian belakang ini diberi udara maka as ini akan maju ke depan udara yang ada di depan akan keluar. Begitu sebaliknya ketika udara masuk dari depan ini maka as ini akan mundur dan ini akan keluar. Lalu untuk yang rotary ini bergerak melingkar atau memutar. Ada bermacam-macam ada yang 45 derajat 90 derajat ada yang 180 derajat atau yang 360 derajat. Ini juga akan kita dalami nanti di pelajaran sistem robotika. yang yang bisa saya sampaikan pada pertemuan yang pertama ini semoga bisa manfaat dan juga bisa semakin memahami bagaimana proses dari rangkaian sistem geneometic. Terima kasih dan sampai berjumpa kembali pada pertemuan berikutnya. berjumpa